nih watermelon ku gede mau simak videonya oke gimana sih cara perawatannya dan cara dia berdaun besar dan berdaun baru seperti ini simak videonya berikut ini sebelum menyimak alat terbaiknya kita bertepan dulu dengan klik subscribe like dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dan tidak ketinggalan video terupdate lainnya Oke selamat menyaksikan simak video berikut ini Mari simak videonya let's go nah bagaimana sih caranya biar tanaman terperumia watermelon ini berdaun besar dan tumbuh bagus daunnya besar seperti ini nah disini saya akan memberikan bagaimana caranya biar tanaman terperumia tumbuh bagus daunnya besar seperti ini cara yang pertama adalah kita sih langkah yang pertama saya disini kita ambil contohnya adalah tanaman terperumia yang di pot ukuran 8 kedua media media ini campuran antara tanah sama sekam mentah ya sobat ya ketiga adalah lumut lumutnya fungsi lumut ini adalah untuk membuat tanaman kita selalu lembab karena tanaman peperumia watermelon ini sangat suka dengan kondisi cuaca yang lembab dan yang terakhir adalah kotoran kambing gimana sih kenapa saya menggunakan kotoran kambing karena fungsi kotoran kambing yang sudah fermentasi ini adalah biar tumbuhan kita menjadi hijau dan bagus nanti perkembangannya akan cepat nah kita coba menanam disini kita siapkan dulu medianya nah seperti ini lalu kita ambil kotoran kambing kita baru ditaruh di atas media seperti ini fungsinya adalah untuk penyubur tanah dan pertumbuhan tanaman peperumia nya pun akan lebih cepat berkembang seperti ini lalu angkat tanamannya oh ternyata tanahnya terlalu dalam tambah lagi sedikit tanaman peperumia itu jangan ditanam itu jangan terlalu terlalu dalam sobat ya kenapa karena dia akan cepat tumbuhnya akan lebih bagus jangan lupa subscribe video ini ya seperti ini jangan terlalu banyak tanahnya dan langkah yang terakhir adalah kita siapkan rumutnya karena tanaman peperumia sangat bagus di cuat atau udara yang lembab nanti tumbuhnya ke atas dan daunnya besar bagus sekali kalau misalkan dia terlalu panas daunnya akan mengkerut atau mengkerintil nah seperti ini perawatan peperumia itu sangat sangat mudah sebenarnya asalkan jangan suka terlalu panas nah fungsi lumut yang disini adalah lihat tanamannya itu jangan lupa subscribe like dan komennya oke lembab lalu kita siram yang terpenting jika kita pengen daunnya bagus itu jangan lupa sering di ini apa dilap ya pakai apa kapal maupun tisu juga bagus nah seperti ini ini nanti tumbuhnya akan cepat nah jangan terlalu disimpan di tempat yang panas nah kita bawa kesini nah ini adalah contoh tanaman peperumia punya salah jarang ditempatkan di tempat yang panas rata-rata disimpan di tempat yang peduh kalau mau kalau mau kena panas ya itu minimal kena panas itu pagi hari saja nah ini lihat contohnya contohnya lihat ini adalah tanaman peperumia lihat daunnya gede disini dia menggunakan media lumut lihat sama yang ini juga medianya lumut diatasnya kenapa demikian karena tanaman peperumia itu pengennya lembab lihat tanaman peperumia Alhamdulillah subuh tuh daunnya juga nih kita ambil yang ini tuh lihat walaupun baru empat daun tetapi daunnya udah pada gede nih nah yang ini apalagi yang ini tuh yang ini saya taruh di tempat di dalam rumah ini malahan lihat kerimbun seperti ini yang terpenting perawatannya yang udah saya tadi bilang jangan terlalu panas tuh lihat tanaman peperumia daun-daunnya subur bagus bulat nah kalau yang di tempat panas nanti akan seperti ini coba tuh tuh lihat di tempat panas tuh kayak seperti ini lihat nah ternyata tanaman peperumia itu jangan terlalu panas nah seperti ini nah gimana sobat apa kalian berminat untuk menanam tanaman peperumia dengan trik-trik berikut saya ulangi lagi yang pertama kita siapkan media tanahnya itu tanah sekam mentah kotoran kambing dan lumut lumut lumutnya harus lumut dari pohon jangan lumut yang ada di batu atau atau di kenteng karena itu lumut berbeda dengan lumut yang ada di pohon seperti itu oke sobat sampai disini dulu terima kasih semoga videonya bermanfaat bagi para pecita tanaman peperumia watermelon saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati